Sudah saudara pada ibadah kali ini kita akan membahas firman Tuhan Sebagai dasar kita hanya membaca pertama satu ayat saja dulu Dari kitab Kidungagung pasal 5 ayat 16 Demikian bunyinya Kata-katanya manis semata-mata Segala sesuatu padanya menarik Demikian kekasihku Demikian temanku Hai putri-putri Yerusalem Sudah-sudah yang terkasih dalam Tuhan Kitab Kidungagung ini adalah kitab yang berbicara tentang Tentang hubungan Allah dan umatnya Di dalam Tapsiran Yudaisme artinya orang-orang Yahudi yang memiliki kitab sama dengan kita Itu juga dipahami sebagai hubungan antara Adonai Yaitu Tuhan bersama kahalnya Bersama dengan jemaatnya Ketika gereja muncul dari Yudaisme Maka gereja juga mewarisi penafsiran yang sama tetapi secara spesifik lebih diarahkan kepada Sang Kristus sebagai firman yang menjadi manusia Sehingga hubungan antara Allah dengan kahal atau umatnya Dipahami juga sama Kristus dengan gerejanya Jadi gereja adalah umat Allah yang baru dan Kristus adalah pernyataan Allah Israel Dengan caranya yang khusus ketika firman itu menjadi manusia Dan diam diantara kita dalam wujud inkarnasinya Yaitu Yesus Kristus Nah saudara-saudara Sebagaimana gereja mewarisi sejarah dari bangsa Israel Maka kitab hidung agung itu adalah kitab yang tidak pernah diragukan Sebagai kitab yang Tuhan berikan Artinya secara kanon sebagai kitab suci kita Hanya orang kemudian menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran Yang itu bisa disalahpahami oleh orang-orang yang tidak mengerti Misalnya Ada kelompok-kelompok polemik di Indonesia yang menuduh bahwa kitab hidung agung adalah kitab purnu Anehnya di pihak lain Mereka yang menuduh kitab hidung agung sebagai kitab purnu Itu mencari-cari pembenaran dari ayat hidung agung untuk membuktikan kedatangan dari nabi mereka Yaitu nabi Muhammad SAW Nah kitab hidung agung itu kan memang sebagaimana kitab-kitab yang lain Kalau orang Kristen kan membaca kitab suci itu lebih ditekankan pada maknanya Mengapa? Karena alkitab kita itu ditulis paling tidak dalam tiga bahasa Sebagian besar untuk perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani Sebagian kecil dalam bahasa Aram secara khusus itu ketika bangsa Israel khususnya suku Yehuda dibuang ke Babel Dan sepulang dari pembuangan Babel itu bahasa Aram Dipakai sebagai bahasa sehari-hari Mendampingi teks asli klasik dalam bahasa Ibrani Sementara perjanjian baru Karena bahasa Yunani Koina Sejak penaklukan Alexander Agung pada abad ketiga sebelum masih Itu menyebar merata di bagian besar dunia Dari Yerusalem ke arah barat Maka bahasa Yunani adalah bahasa yang paling merata dipakai oleh dunia kuno saat itu Sehingga Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Meskipun demikian Background dari ajaran Yesus Tetap stylenya, gayanya itu adalah Hebrew Aramaik Bahasa Yunani yang dipakai perjanjian baru pun Bukan bahasa Yunani klasik Ala bahasa Yunani yang dipakai Sokrates, Plato, Aristoteles Tapi bahasa Yunani Koina Bahasa Yunani sehari-hari Yang menunjukkan bahwa Allah Lebih mementingkan makna Sampainya pesan ilahi itu kepada umat manusia saat itu Karena itu kalau umat Harus diwajibkan untuk memahami Kitab suci harus belajar bahasa Ibrani secara detil Bahasa Aram secara detil Bahasa Yunani secara detil Terus ke gerejanya kapan Nah ini beda dengan umat agama lain Islam itu punya kitab suci hanya dalam satu bahasa Yaitu bahasa Arab Teks-teks Quran itu muncul dari satu jaman Yaitu zamannya Nabi Muhammad Maka tentu lebih simpel Daripada kita memahami teks kitab suci Mulai dari zaman awal ditulisnya kitab Torah Jamannya Nabi Musa Sampai akhir adalah surat-surat Yohanes Yang ditulis sekitar tahun 90 Masai Jadi antara tahun 1410 Masai Sampai tahun 90 setelah Masai Nah ini kerumitannya Makanya saudara-sudara Ketika sejarah itu sudah berjalan atau lewat jauh Maka disitu kan terjadi Kadang-kadang itu pesan-pesannya terdistorsi Karena apa? Bahasa di jaman Musa saja Dengan bahasa di jaman kitab Nabi Daniel itu beda Meskipun sama-sama memakai basic bahasa Ibrani Nama-nama kalendernya bulan-bulannya juga kadang bergeser Pada jaman Daniel tidak ada bulan namanya Bulan Tisri Yang ada Nisan misalnya Etanim juga tidak dipakai Nah setelah pembuangan dari Babel Kata Nisanu dalam bahasa Akadiyah Diserap dalam bahasa Ibrani menjadi bulan Nisan Yaitu awal musim semi Nah itulah kira-kira Situasi kompleksnya ketika kita orang Kristen membaca kitab suci Nah saudara-saudara karena itu kitab suci itu Paling mudah untuk digunakan Disalah pakaikan atau disalah tafsirkan oleh orang lain Yang ilmunya pas-pasan Tidak mengenal sejarah Tidak mengenal ilmu-ilmu bantu yang lain Dalam memahami kitab suci Tetapi tidak semua orang beragama itu pendekatannya polemik Tidak Ada pendekatan yang lebih simpatik Ada pendekatan yang lebih ramah Lebih simpatik Dari kalangan saudara-saudara muslim kita Itu terbukti Mereka kadang-kadang terbuka untuk mendengar dari sumbernya langsung Sebagaimana saya sering diundang untuk memberikan kuliah tamu di beberapa IIN Itu menunjukkan bahwa harapan hubungan baik sekalipun kita tidak sama tetapi kita masih bisa bersama-sama Apalagi sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi benika tunggal ika berbeda-beda tetapi satu Saya bayangkan saudara-saudara Pada zaman pujangga baru Ada seorang pujangga yang namanya Amir Hamsah Amir Hamsah itu dikenal sebagai pujangga baru dalam sastra Indonesia atau sastra Nusantara Salah satu karya-karyanya itu malah ada yang menerjemahkan kitab hidung agung ini Dengan pendekatan yang sangat simpatik Judulnya adalah Sirul Asar Sulaiman Syair segala syair dari Sulaiman Sirul Asar Sulaiman Ketika saya SMP dulu saya pernah membaca buku itu Dan saya baru tahu ternyata Sirul Asar Sulaiman Itu terjemahan bahasa Melayu dari kitab suci kita Bagian kitab hidung agung Amir Hamsah itu seorang muslim Tapi menerjemahkan kitab hidung agung dalam salah satu karyanya Karena memang nilai kesusastraannya tinggi Sehingga sastrawan pun mengakui bahwa kitab itu Memang kitab yang punya nilai estetika Nilai keindahan yang luar biasa Selain misalnya Amir Hamsah menerjemahkan kitab suci Hindu yang namanya Bagawat kita Loh kok sekarang perbedaan itu sedemikian rupa Dijadikan alasan untuk saling memaki Saling mengumpat sekalipun sebetulnya Sejarah bangsa ini memiliki keberdampingan damai Antar umat beragama Nah oleh karena itu tatkala misalnya Saya menjawab kritik teman-teman polemikus Islam terhadap Kristen Saya tidak pernah akan menyerang agama orang lain Tetapi hanya bagian-bagian yang disalahpahami Saya jelaskan, saya luruskan dalam suasana saling berbagi Nah teks yang tadi kita baca Yaitu kitab hidungagung pasal 5 ayat 16 Itu dalam bahasa aslinya Ada kata Mahamadim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Tapi Naruto itu orang Jepang, Naruto itu orang Wonogiri. Tidak ada hubungannya. Mau di otak adik apapun juga tidak akan ketemu. Karena antara keduanya memang itu berbeda. Dua bahasa yang berbeda, ada banyak yang seperti itu. Maka menafsirkan kitab suci itu tentu bukan hanya modalnya mendengarkan atau otak adik gaduk saja. Nah, itu saudara-saudara. Kemudian justru yang seakar dengan kata Arab terpuji itu bukan Mahmadim atau Mahamadim dalam bahasa Ibrani. Tetapi dalam bahasa Ibrani digunakan kata akar kata yadah menjadi hodu. Misalnya, dalam bahasa Ibrani, di dalam masmur pasal 136. Misalnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari kata halal yang artinya sama, yaitu memuji. Misalnya, haleluya, halelu pujilah, yah itu bentuk singkat dari teta gramaton. Yaitu ala israel, yod hef waf he, yang dibaca oleh kaum akademisi sebagai bacaan perkiraan Yahweh. Tetapi bacaan yang sesungguhnya memang Alkitab tidak menyebutkan konsonannya seperti apa. Kemudian, haleluya, halelu et adonai, pujilah Tuhan min hasemayim yang ada di surga, halelu hu ba mromim. Terpujilah dia atau pujilah dia di tempat yang tinggi. Jadi kata yang justru berarti terpuji itu adalah halal, menjadi kata halel, haleluya. Dan yang kedua yadah. Bentuk yang sering muncul dalam kitab suci itu adalah hodu. Nah, jadi artinya secara keserumpunan bahasa memang berbeda. Ya sekalipun bahasa Ibrani dengan bahasa Arab dan bahasa Aram itu sesungguhnya serumpun. Tapi ada kata-kata tertentu yang bunyinya mirip tapi artinya beda. Coba anda bandingkan antara bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Itu kan sebetulnya satu rumpun. Rumpun bahasanya itu adalah bahasa Jawa kuno yang dipakai di Jawa, kemudian Sunda dan Bali. Itu satu rumpun sebetulnya. Maka Prasasti-Prasasti Gajah Mada yang muncul dari abad 14 dari zaman Majapahit. Prasasti Balitung di kerajaan Jawa Timur di abad ke-10. Itu sebetulnya mirip satu sama lain. Termasuk Prasasti Sunda kuno. Seperti misalnya Prasasti satu naskah kuno yang namanya Siskakanda Ingkarsian dan beberapa Prasasti yang cukup mendukung itu. Itu mirip satu sama lain. Tapi kalau bentuknya sekarang, anda bisa lihat misalnya. Kata Amis dalam bahasa Sunda dan Amis dalam bahasa Jawa ini kan bukan hanya mirip tapi sama kan. Tapi Amis dalam bahasa Jawa yaitu berbau tidak sedap. Sementara Amis dalam bahasa Sunda artinya manis. Nah ini artinya apa? Kemiripan bunyi atau kesamaan bunyi itu sekalipun bahasa serumpun tidak selalu berarti sama. Begitu juga antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Nah sekarang apa sebenarnya yang menjadi akar dari kata terpuji dalam bahasa Ibrani tadi sudah kita lihat ya. Sekarang kita bisa melihat mahmad atau mahmad dalam rangkaian kalimat yang bermakna negatif. Jadi artinya kalau itu dijadikan alasan untuk nubuat Nabi Muhammad hanya karena kata-kata mirip. Dan itu diulang-ulang dalam berbagai tayangan di video. Hiku mam takim wikulo mahmadim zihdoti wesehroi binot Yerusalem. Baik oleh Jagirnaid, Ahmad Didat dulu, sampai sekarang di polemikus-polemikus muslim selalu muncul itu. Saya selalu mengatakan, kalau kita berbeda bukan berarti kita harus saling menyerang. Tapi dalam hal ini Anda salah karena kemiripan bunyi tidak bisa diartikan sebagai sama atau kesamaan. Nah saya ingin memberikan contoh misalnya, Hosea pasal 6 ayat 9. Ini ya, Hosea pasal 6 ayat 9. Sebab walaupun mereka, sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, sekalipun mereka menghindarkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka. Memphis, kota kuno di Mesir kuno, akan menguburkan mereka. Rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Nah yang berharga ini dalam bahasa aslinya mahmad. Tapi dikaitkan dengan barang perak yang berharga. Maka disitu kita bisa menemui teks ini. Ona akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Jadi menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak yang berharga. Berarti kalau dibaca lengkap, rumput akan menutupi mahmad. Nah masa Muhammad ditutupi rumput? Nah ini kalau sekedar mencari kesamaan bunyi kan, Nah teks lagi, satu. Hosea pasal 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun, bahkan sekalipun mereka melahirkan, anak buah kandungan mereka yang berharga, aku akan matikan. Anak buah kandungan yang berharga, dan yang bergata itu mahmad. Maka wehemati, dan aku akan mematikan mahammadi bitnam. Kandungan yang berharga. Kalau diterjemahkan secara harafiah akan lucu. Kalau Muhammad sini dipakai untuk membuktikan kenabian Muhammad. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, Muhammad bitnam, aku akan mematikannya. Masa Muhammad akan dibunuh? Mungkin ya enggak loh. Lah itu banyak sekali tek-tek yang begini, yang kemudian apabila itu dilibaca lepas konteks, itu akan tidak cocok dengan tuntutan Islam sendiri. Karena apa? Ya memang itu bukan untuk Nabi Muhammad. Gitu loh. Saya pun ketika menyebut Muhammad, kan saya selalu menyebut Nabi. Bukan berarti Nabi menurut Kristen. Nabi menurut mereka. Kan gitu kan? Saya seringkali orang Kristen yang model-model keras itu juga negur saya. Saya perhatikan Pak Bambang kalau menyebut nama Muhammad selalu dengan nada hormat. Lengkap dengan sholollahu alaihi wasalam. Lah kalau saya menyenangkan tetangga saya kan dapat pahala. Kan bukan berarti saya ikut mengakui. Saya berikan contoh. Ketika kita menyebut Siddhartha dengan Gautama. Dengan Buddha. Buddha itu artinya orang yang menerima pencerahan. Kita menyebut ini lahirnya Sang Buddha, Hari Raya Waisa. Apakah berarti orang Kristen mengakui Sang Buddha sebagai pencerah kita? Tidak. Itu karena sopan santun dalam pergaulan sosial. Kan gitu kan? Tapi kenapa Buddha dengan Kristen jarang bertabraan? Karena enggak mirip sama sekali. Justru karena Naruto dengan Naruto tadi mirip, maka sering tabraan kan gitu kan? Enggak mirip sama sekali. Hindu punya Maharshi. Ya kan? Kita punya Nabi. Tapi enggak mirip sama sekali kan? Buddha punya Sakyamuni atau punya Bodhisatwa atau Sang Buddha kita enggak ada. Kita ada Nabi, Kristus. Ya kan? Tidak mirip. Bonghucu. Dengan Kristen enggak mirip. Maka enggak pernah tabraan. Karena memang tidak ada kemiripan yang diperebutkan apa. Tapi Islam, Kristen, Yahudi itu mirip satu sama lain. Islam mengenal Nabi. Yahudi mengenal Nabi. Kristen mengenal Nabi. Padahal definisinya belum sama. Maka kemudian bertengkar. Ya kan? Berebut klaim. Kan begitu kan? Kristen mengenal Rasul. Islam mengenal Rasul. Kemudian saling klaim. Mana yang benar. Yesus itu sendiri disebut Rasul. Dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Kenapa kamu jadikan Tuhan? Lupa adalah definisinya Rasulnya enggak sama. Meskipun ucapannya sama. Kan begitu kan? Makanya yang mirip-mirip begini malah sering bertengkar. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun Im Siri. Dalam sebuah diskusi webinar. Intinya itu Islam dan Kristen. Islam Kristen agama Abraham. Lalu beliau mengelontarkan satu statement yang menarik. Apakah agama Abraham, the Abrahamic religion itu mempersatukan atau justru memecah belah? Terus saya jawab dengan pasti. Memecah belah. Karena apa definisinya aja belum sama. Kok kita kemudian mau menyamanya makan. Mempersatukan yang apa? Dalam banyak hal kita enggak sama. Satu contoh misalnya. Sekalipun para ahli ilmu agama-agama. Menganggap Yahudi, Kristen, dan Islam itu agama Abraham. Justru pertengkaran dimulai karena klaim Abraham itu. Sejumlah tafsir Islam mengatakan bahwa Apa yang disebut ayat Quran Bigulamin Halim dengan anak yang santun, anak yang sabar. Itu adalah iska. Menurut tafsir misalnya Muqotil bin Sulaiman. Ada yang mengatakan Ismail menurut tafsir Ibnu Qasir. Maka itu pun menjadi pertengkaran bukan hanya antara orang Kristen, Yahudi, dan Islam. Tetapi antara Islam sendiri. Mana yang dikorbankan? Iska atau Ismail? Karena di Islam ada dua versi. Sementara Kristen dan Yahudi bertengkar soal lain. Soal bahwa yang dikorbankan itu iska. Yahudi dan Kristen sama. Bahkan seluruh Alkitab kuno manapun juga. Termasuk Naskah Laut Mati Kumran yang berasal dari tahun 100 sebelum Masei. Septuaginta dari tahun 300 sebelum Masei. Sampai Targum yang berasal dari abad 2 sebelum Masei. Ada yang abad 8 setelah Masei. Ada yang Targum abad 2 setelah Masei. Misalnya Targum Onkelos. Ada Targum yang berasal dari abad setelah Islam. Misalnya Targum Yonatan. Seudo Yonatan. Itu mengatakan semuanya adalah iska. Nah sementara dalam ajaran Islam ada iska, ada ismail. Itu baru soal satu. Belum lagi soal-soal yang lain. Misalnya ada teman-teman yang selalu nyerang iman Kristen. Kalau Kristen itu mengikuti Abraham. Kalau Kristen itu agama Abraham. Kenapa dia tidak taat? Mana tidak taat? Kenapa ada orang Kristen yang tidak disunat? Padahal perjanjian Abraham kan sunat. Terus saya bilang. Sunat itu bukan dilarang dalam iman Kristen. Juga bukan diwajibkan sebagai syarat keselamatan. Orang Kristen yang sunat juga sampai sekarang ada. Orang Kristen koptik di Mesir. Itu umur tiga hari sunatnya. Bukan umur delapan hari. Kenapa? Karena tradisi sunat. Seperti yang tergambar di kuil-kuil karnak. Seribu tahun sebelum Abraham. Itu sudah ada sunat itu ciri khas orang Mesir. Sampai kemudian gereja ortodok koptik itu berkembang di Mesir. Sunat itu bukan karena alasan untuk keselamatan jiwa. Tapi sunat itu karena alasan tradisi kebersihan. Maka disebut taharot dalam bahasa Arab oleh orang koptik. Yang dilarang sunat itu apa? Sunat sebagai andalan keselamatanmu. Maka kalau kamu menyunatkan dirimu. Agar kamu berharap diselamatkan oleh ritus sunat itu. Maka untuk apa? Kristus mati bagimu. Rasul Paulus yang sering dituduh katanya membatalkan sunat. Nah dia menyunatkan Timotius kok. Di dalam kisah Rasul Pasal 16. Tapi kenapa Rasul Paulus melarang Titus disunatkan? Karena Titus itu orang Yunani. Nah coba baca sumber Yahudi. Apakah sunat itu diwajibkan untuk orang bukan Yahudi? Tidak. Sunat memang banyak untuk orang Yahudi. Nah contoh-contoh semacam ini. Yang apabila kita tidak tuntas membahas. Itu bisa menimbulkan salah paham. Kami katanya kaum polemikus itu. Lebih setia kepada ajaran Nabi Musa ketimbang orang Kristen. Buktinya apa? Kami tidak makan babi. Tapi kenapa Kristen makan babi? Terus saya jawab. Lah kamu masih makan unta kok. Lah unta kan juga dilarang. Dalam Imah Pasal 11. Unta pelanduk kelinci baru babi. Kan gitu kan? Nah kelinci dimakan. Ini ada di mana itu telaga sarangan itu. Lalu naik di situ ada di mana-mana satu kelinci. Kelinci tidak boleh. Jadi selama Anda makan suike, makan belut, makan kepiting, termasuk kepiting telur rasin, termasuk cumi-cumi. Itu tidak cocok dengan hukum. Hukum khusus orang Yahudi. Jadi jikalau orang Kristen itu makan babi, yang tidak makan babi juga banyak. Ya kan? Karena apa? Karena orang Kristen memiliki apa namanya akar dari kekristenan non-Yahudi. Dan kekristenan non-Yahudi itu memang tidak berlaku hukum Musa. Tanya kepada rabi Yahudi sendiri. Yang disebut Taryak. Taryak itu singkatan dari 613. Taryak. Misfot Moshe. 613 hukum Musa. Itu berlaku bagi orang Yahudi. Penjabaran dari kitab Torah. Nah sementara untuk mereka yang di luar hukum Musa. Bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa Goyim. Berlaku apa? Sifah. Misfot Benenoah. 7 hukum bagi Bani Nuh. Nah sejak dulu memang orang non-Yahudi tidak ada kewajiban sunat. Karena sunat itu termasuk hukum Yahudi. Tidak ada kewajiban untuk memelihara hari sabat. Makanya sampai hari ini di Israel modern ada yang namanya sabat Goyi. Orang-orang non-Yahudi termasuk Kristen termasuk Islam. Apa itu orang Arab? Apakah itu orang Polandia yang mau bekerja di hotel-hotel orang Israel pada hari sabat. Nah kenapa? Karena Yahudi tidak boleh bekerja pada hari sabat. Kalau orang Indonesia liburnya hari minggu, ya kan? Kemudian hari Jumat kita tidak libur. Orang Mesir liburnya hari Jumat minggunya bekerja. Karena pada hari Jumat misalnya di Indonesia ini kita tidak libur. Sementara saya harus bekerja di kantor. Maka pekerjaan saya, saya berikan kepada teman saya Mesir. Nah kamu, misalnya kan kamu yang libur, kamu kerjakan. Kira-kira seperti itu. Gampangannya. Nah, jadi itu sudah-sudah jadi belajar tentang paralelisasi agama itu tidak mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Nah sekarang kita baca lagi. Kitab Raja-Raja 20 ayat 6. Satu Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, Aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu akan mereka ambil dari mereka. Jadi, ini diterjemahkan secara harafiyah ya. Apa yang diterjemahkan? Maka segala yang kamu inginkan dalam penglihatan matamu, ini terjemahkan harafiyah. Kal mahimat ennika. Kal itu semua. Mahimat itu apa yang berharga. A'in itu mata. Apa yang berharga? Kal mahimat ennika. Yang berharga di matamu, akan mereka ambil dari mereka. Masa Muhammad akan mereka ambil dari mereka? Kan jadi tawanan. Makanya kelihatannya itu menguntungkan Islam. Tapi itu merugikan Islam kalau diterus-teruskan. Karena Muhammad akan ditimbung rumput. Mahimat akan mereka ambil dan sebagainya. Maka apapun yang dilakukan mengotak-atik ayat untuk mencari pembenaran bagi agama kita itu tidak boleh. Jikalau saya berbicara seperti ini, itu adalah hak jawab saya ketika iman Kristen disalahpahami. Saya pun juga tidak akan mengotak-atik teks orang lain untuk kepentingan membela iman saya. Saya tidak pernah lakukan itu. Tapi kalaupun misalnya kadang-kadang saya membandingkan satu teks Quran dengan teks Alkitab, biasanya itu kalau berhubungan dengan tuduhan. Misalnya contohnya, ketika kita dituduh mengatakan orang Kristen berkata bahwa Tuhannya ketiga dari yang tiga. Karena kata ketiga dari yang tiga itu muncul dari teks Al-Quran. Ya terpaksa saya menunjukkan sumbernya. Tapi bukan mencari pembenaran, legitimasi dari kitabnya umat Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu ketiga dari yang tiga. Lalu saya bilang, tidak ada orang Kristen yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus ini siapa Pak kalau bukan Kristen? Saya pun masih menahan diri. Oh itu bukan kitab saya. Lu kurang sabar apa saya ini? Saya kan tidak pernah mau mengintervensi orang lain. Tetapi itu pun di Youtube orang masih mengatakan, Hei Pombong, kamu jangan suka memfitnah Islam. Saya memfitnah itu loh, kapan? Buku saya saja diberi kata pengantar Pak Saitakil, diberi kata pengantar Gustur, saya memberikan kuliah di beberapa IIN. Lah kapan saya menghujat Islam? Tidak pernah. Tapi itu sengaja dibuat orang untuk disetting seperti itu. Karena apa? Karena saya tidak pernah berhenti untuk mempertanggungjawaban iman saya ketika iman saya disalahpahami oleh siapapun. Karena secara hukum itu kan tidak menjawab. Waktu itu iman kita tidak seperti itu. Maka saya katakan, cobalah kamu cari. Di mana ada orang Kristen yang berdoa, atau yang bertiologi, kami percaya kepada ketiga dari yang tiga, tidak akan tidak ada. Mau itu ortodok yang selalu sembayang dengan mengucapkan Allah yang esah. Ketika mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa rahil kudus al ilahu wakid, amin. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, al ilahu wakid, Allah yang esah, amin. Ya itu? Orang Katolik. Mana ada orang Katolik juga kalau berdoa, Allah ketiga dari yang tiga. Nah ketiga dari yang tiga itu, dalam konteks yang dikritik Quran pun saya setujui. Karena kalau saya membaca tulisan-tulisan Bapak Gereja, misalnya Epifanius dari Salamis, yang menulis tahun 400 sekian, ya bat keempat. Dia mengatakan bahwa di Arab, itu ada aliran Kristen sesat, yang namanya Koliridianisme. Mereka suka membuat gerubak-gerubak dari bunga, yang diias demikian rupa, dan terjadi pemujaan kepada Maria. Lalu dalam pemujaan itu, Maria diberikan sesaji, diberikan korban berupa roti persembahan, yang namanya Kolirida. Makanya aliran sesat itu dinamakan Koliridianisme. Makanya dalam Quran dikatakan, Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya, Isa, dan ibu saya, Maryam, ilahaini menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti yang dikritik oleh Al-Quran itu, Bapak, Ibu, dan anak. Lah ini bukan Trinitas Kristen, inilah ketiga dari yang tiga. Saya pun juga memberikan pertanggung jawaban dari apa yang saya sampaikan. Coba, selain membaca satu tafsir, bacalah tafsir yang lain. Misalnya, ya, tafsir Al-Qasimi. Tafsir Al-Qasimi mengatakan, bahwa yang ditolak dalam teks itu, adalah aliran Maryamiyun, yang subur di Arab pada waktu itu. Nah, tapi kenapa? Saya kan tidak mencampuri Muhammad itu siapa. Saya tidak pernah. Itu urusannya umat Islam. Dan kalaupun saya mengatakan Muhammad dengan Nabi, itu hanya Nabi yang dijunjung tinggi, yang dihormati oleh orang Islam, ibarat, istrimu bukan istri saya. Tapi kalau saya menyebut itu sang istri, artinya istrinya yang bersangkutan, kan tidak berarti mengganti Bu Syafah jadi istrinya orang, kan tidak kan? Ketika Anda mengatakan selamat, hidup baru, Tuhan memberkati, ya, apakah istrinya dia jadi istri yang mengucapan itu? Kan ya tidak. Itulah sopan santun dalam masyarakat majemuk. Inilah yang selalu saya kembangkan, dalam semangat bersaksi tanpa melukai, aman secara hukum, ramah secara budaya, menjangkau yang belum terjangkau. Makanya, saudara-saudara, ini penting untuk etika kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita menjadi Kristen 100%, tapi sekaligus juga menjadi Indonesia 100%. Jangan mau negara kita diadu-dumba, sekalipun kita beda, sekalipun kita tidak sama, tapi kita harus bersama-sama. Nah, terakhir, tentang teks ini juga ada orang yang menuduh, bahwa umat Kristen atau umat Yahudi, telah menghilangkan kata, Muhammad, Muhammadim dalam Alkitab. Ya memang kata Muhammad, Muhammadim, kalmahimmat aneika misalnya, itu kan bukan nama orang. Jadi saya berikan contoh, kalau misalnya di dalam Al-Quran, sekaligus, saya tegaskan lagi. Kalau saya memberikan contoh ini, berarti saya tidak mencampuri agama lain. Tapi karena, polemikus Islam menuduh orang Kristen, katanya orang Kristen telah menghilangkan kata, Muhammadim, supaya menghalangi Muhammad, diakui jadi Nabi. Maka saya bandingkan. Ini ada kata-kata, inilah kitab, maksudnya kitab suci Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi huda, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kan diterjemahkan, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Teks aslinya, huda lil mutakin. Seandainya kata, huda dipakai nama orang, misalnya Muhammad huda misalnya. Itu kan orang yang memberi nama, tapi teks ini bukan nama. Teks ini adalah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti jangan-jangan mengatakan, ini, kalau kadrunnya Kristen, tadi kan kadrunnya Islam, kalau kadrunnya Kristen, jangan-jangan mengatakan, telah menghilangkan kata huda, kan ya tidak begitu. Jadi mari kita beragama dengan jujur, beriman dengan cerdas, beriman yang tidak pernah memaki-maki orang, beriman yang tidak pernah merendahkan orang. Siapa yang merendahkan sesamanya, berarti merendahkan penciptanya. Itu kita pahami. Injil diberitakan bukan dengan suasana teror, bukan dengan suasana menyalahpahami orang lain, bukan dalam suasana untuk menyerang iman orang lain. Kita memang berbeda, tetapi kita harus bisa bersama-sama. Amin, sudah-sudah. Itu yang pertama. Nah, nanti saya masih akan menyampaikan firman Tuhan, dengan tema yang berbeda. Apakah Yesaya, pasal 29 ayat 12, itu merupakan bukti tentang datangnya Nabi Buta Huruf pada akhir jaman. Karena di situ ada kata, bacalah, aku tidak bisa membaca. Nah, ini pun juga jangan disalahpahami. Karena ketika saya menyampaikan firman ini, saya sekedar untuk menunjukkan inilah iman Kristen. Iman Kristen tentu dia harus menunjukkan apa yang diimani oleh orang Kristen. Dasarnya adalah kitab suci kita sendiri Alkitab, bukan dasarnya kitab suci orang lain. Kiranya Tuhan menambah-nambah kita hikmat, supaya kita bisa beriman secara cerdas, beriman secara santun, beriman secara hormat, menghormati keberadaan yang lain, bahwa tidak sama, itu tidak berarti kita tidak bisa bersama-sama. Dan barang siapa tidak bisa menghormati sesamanya yang berbeda, berarti dia tidak menghormati Tuhan yang menciptakan dengan segala macam keberagamannya. Itu pun setiap agama memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang diakini, kebenaran yang diakini, asal tidak menteror orang lain. Roh Kudus akan membantu kita, untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, di dalam Yesus Kristus. Amin.